Intro Ketika harapan akan kebahagiaan di rantauan berakhir pilu Inilah kisah pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ bernama Goris Usianya sekitar 50 tahun Dia menderita sakit jiwa sekitar 20 tahun yang lalu Goris awalnya merantau di luar Flores Harapannya adalah mendapatkan pekerjaan yang baik dan sumber rejeki yang besar Demi mencapai masa depan keluarga dan rumah tangga yang lebih baik dan bahagia Namun rupanya harapan itu semua berujung pilu Betapa tidak setelah beberapa lama merantau Dia terpaksa diantar pulang oleh keluarganya karena jatuh sakit Menurut mamanya yang bernama Martina Penyakit Goris sungguh memilukan Karena bukannya sakit biasa tetapi sakit jiwa yang membuat dia terpaksa dipasung sampai sekarang Tak ada orang tua yang melilakan anaknya diperlakukan atau dipasung seperti ini Namun kita tak punya pilihan lain karena dia sangat galak dan membahayakan keluarganya dan juga tetangga Rasanya memang sedih karena sampai 20 tahun berlalu Anakku masih sakit dan dipasung Demikian kata mamanya Yang lebih menakutkan lagi Goris kambu atau mengamuk-ngamuk setiap kali menjelang ada kematian di kampung halamannya atau anggota keluarganya Kalau dia kambu atau ngamuk kita sudah mulai takut Karena biasanya akan ada berita duka atau kematian Baik keluarga dekat maupun orang-orang sekitar Dia seperti berkelahi atau bertengkar dengan jiwa orang itu sampai merontah-rontah Demikian kesaksian mamanya Martina Kami dari sebenarnya sentuh kamelus mengetahui keberadaan Goris dari kabar petugas kesehatan di tempat itu Ketika kami datang menemunya memang kondisinya sangat memilukan Goris dipasung dalam gubuk tua dan susah memakai pakaian Namun dia masih bisa bergerak keluar dari gubuknya untuk berjemur di matahari dengan menyeret pasungnya Setelah berdiskusi apa yang bisa kita lakukan Bersama keluarga kami sepakat untuk membangun rumah bebas pasung bagi Goris Sehingga dia bisa hidup bebas tanpa harus dipasung di dalam rumahnya sambil berobat Ini akan menjadi rumah ke-39 yang dibangun di seminari santu kamelus Bagi pasien dengan gangguan jiwa di momerian dan sekitaria Kami mohon doa dan dukungannya agar proses pembangunannya berjalan lancar Sehingga akhirnya Goris bisa bebas dan dirawat secara manusiawi Demi mencapai kesehatan jiwa dan raganya Salam dan doa kami selalu untuk anda sekalian Terima kasih telah menonton Selamat menikmati !